yo sahabat bidular kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur kali ini saya akan melakukan tes power dari senapan angin kejlup DWP Fusion 2570 gamo hitam plus manometer disini untuk senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu sekitar 70 cm kemudian memiliki diameter tabung yaitu 25 mm dan juga dilengkapi dengan visir depan dan juga visir belakang dan disini saya akan mencoba untuk mengetes senapan angin ini untuk menembak sasaran yaitu genteng kemudian wajan dan juga botol kaca ya oke mari kita lanjut untuk tes powernya nah sahabat bidular kali ini saya menggunakan Mimis Super Doom dengan kaliber 4.5 mm ini dengan jarak sekitar 20 meteran ya sahabat bidular yang pertama akan saya coba untuk menembak botol kaca seberapa bisa sih saya membidik secara akurat ke 2 1 untuk timpan pertama masih belum kena untuk botol kacanya untuk yang percobaan kedua masih tetap di botol kaca dan ternyata saya kurang bisa membidik dengan tepat ya sahabat bidular oke lanjut untuk percobaan kedua kita coba di langsung pada wajan seberapa kuat untuk powernya nah itu tadi untuk sasaran tembak menggunakan wajan kemudian untuk tembakan selanjutnya kita akan langsung menembak genteng seberapa kuat dari power senapan angin ini nah itu ya sahabat bidular bisa tembus genteng pun bisa tembus ya sahabat bidular nah jadi itu tadi untuk tes power dari senapan angin ini yaitu senapan geduluk DWP Fusion 2570 gamo hitam plus manometer oke cukup sekian dari saya saya untuk diri dan salam bidular selamat menikmati